Intro Setiap hari, setiap kali Anda mendengar nama Indonesia, apa yang Anda rasakan? Sudah cukup Indonesia ke Anda untuk disebut sebagai orang Indonesia? Mari kita kenali Indonesia. Selamat datang di Indonesia. Itu bukan hanya kata-kata, tapi itu adalah makna dari monumen yang ada di belakang saya ini, yaitu Monumen Selamat Datang. Monumen ini dibuat bertempatan dengan Asian Games tahun 1960. Asian Games keempat lebih tepatnya, yang diselenggarakan di Jakarta. Dan monumen inilah yang menyambut para wakil dari negara-negara lain yang akan berlagak di Jakarta. Bukan hanya Monumen Selamat Datang ini yang dipersiapkan pada tahun itu. Pemerintah juga menyiapkan Stadion Utama Senayan, atau yang kita kenal sekarang sebagai Stadion Utama Glora Bung Karno. Lalu ada juga Menara Teferia, masih berdiri tegak di Senayan hingga hari ini. Dan untuk memecah kemacetan yang mungkin terjadi dalam penelenggaran Asian Games, pemerintah menyiapkan jembatan semanggi. Semuanya selesai tahun 1962, semuanya untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa menyelenggarakan event kelas internasional. Indonesia sebenarnya bisa lebih dari ini. Negara beribu budaya yang di masa lalu hingga masa kini bahkan ingin dimiliki oleh bangsa-bangsa lainnya. Apa yang ada di benak Anda kalau saya menyebut angka 749? Apa maknanya untuk Anda? Sebenarnya ada. Karena saya sekarang mengajak Anda berbicara dengan satu dari 749 bahasa yang ada di bumi Indonesia. 749 bahasa itu dipergunakan oleh 1340 suku bangsa yang ada di seluruh Indonesia, tersebar di seluruh negeri ini. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Bras di Papua hingga Pulau Damar di Kepulauan Riau. Dari Miangas di ujung Sulawesi hingga Pulau Rote di selatan Indonesia. Pada fitrahnya Indonesia terdiri dari beragam suku, ras dan agama. Semuanya hidup berdampingan di bawah Panji-Panji Pancasila. Indonesia adalah tempat di mana semua perbedaan itu menjadi satu. Bineka Tunggal Ika, walau berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Tidak ada yang sama, tapi itulah yang membentuk bangsa ini. Kenali semua, kenali kita, kenali Indonesia.